Intro Salam Odif Garuda Jaya Hari ini kita akan review mengenai car audio Ada power processor domination, kemudian speaker scan speak Dan speaker din audio, keduanya bikinan termak Kalau domination, seperti kita tahu, brand lokal Indonesia yang cukup qualified Oke, barangnya dong Dilembar lagi Eh, kosong loh, mana barangnya? Processor domination audio Tipe The Corpus Kalosum ini ada 2 tipe 6425 dan 8425 Yang saya pegang ini adalah tipe 6425 Bedanya hanya di 8 channel untuk processornya Yang tipe 8425 Dan yang ini 6 channel untuk processornya di tipe 6425 Yang 8425 ada tambahannya berupa USB player high-res Jadi di kualitas suara dia lebih bagus Oke, kita lihat yang ini Nah, ini buku manualnya Stikernya Fisiknya cukup kecil guys Cukup kecil sehingga bisa ditaruh di bawah konsol box Di bawah kolong jog Di bawah laci sebelah kiri itu juga bisa Ya, kita buka lagi Ya, seperti ini barangnya Sudah dilengkapi juga kabel-kabel untuk input dan outputnya Bisa juga output-input RCA Sehingga kita bisa ambil hanya fungsi prosesornya doang Tanpa pakai powernya Karena kalau fisik kecil ini kan juga Wattnya juga terbatas Kalau kalian-kalian yang menghendaki untuk Sound quality yang lebih bagus Bisa ditambahkan power di luar, eksternal Kemudian dilengkapi juga di dalamnya ada Nah, ini kabel untuk tuningnya Kabel tuningnya sudah dibawain juga Nah, screw Dan ini kabel untuk head input Sudah lengkap semua Sehingga pemasangan jauh lebih mudah Lebih simple, tidak banyak biaya Kira-kira seperti itu Oke Kita lihat lagi yang lain di speaker Ini speaker can stick Sudah merek lama Kita semua tahu bahwa ini Brand untuk sound quality Yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya Dia bikinan Denmark Di sini tertulis di kardusnya Hand assembled in Denmark Jadi masih dibuat di Denmark Ya, tulisannya di sini Kita buka isinya apa saja Ini buku manualnya Seperti ini ada semua Di sini tertulis Kalau untuk Power amplifier yang direkomendasikan Adalah yang 100 Watt 100 Watt x 4 Itu akan cocok untuk speaker ini Kita buka lagi Di dalamnya Ini grill untuk speaker-nya ada Dua Bagusnya apa Speaker ini minim sekali Untuk space Ambil space-nya di dalam pintu Rongga pintu itu minim sekali Sehingga Kita bisa pasang Misal kayak di Honda Freed Atau di CR-V Yang kadang yang Rongga pintunya sempit Ini gak akan mentok ke kata Ya Tipis sekali Tertulis di sini Masih mid-end Denmark Ya Ini mid-bass-nya Kemudian Ini twitter-nya Can speak Tetap ada Kayak kerucutnya di tengah Untuk fokusin suara Ya Scans speak kan terkenal Dengan yang seperti ini Ada yang di pekdom juga Itu agak susah tuningnya Tapi kalau jadi ya Suara akan lebih bagus Ini juga udah ada bawaannya Dibuat demikian kecil Sehingga bisa masuk ke OMP-nya Di mobil-mobil yang sekarang Macam kayak kita banyak pakai Itu di CR-V Turbo Kemudian di Fortuner Di Pajero Di Inovaribon Ya itu mudah sekali masuk HR-V Ataupun Honda Jazz Ya Seringkali customer zaman sekarang Mereka gak mau bongkar terlalu banyak Gak mau tambahkan terlalu banyak Sehingga mereka kepingnya itu Kabin mobil itu terlihat OM look Jadi speaker Seperti asli aja Semua Masuk ke Door trim pintu Yang di bagian bawah Twitter pun juga Masuk ke tempat aslinya Yang di bagian atas Kemudian Kayak tadi Prosesor kecil Ya itu juga bisa masuk Ke bawah Kemana pun bisa Kemudian juga Subwoofer Subwoofer Biasanya customer juga Kadang pilih yang Subwoofer aktif Ya Subwoofer aktif Cuman taruh di kolong Jok aja Udah bisa Udah di in power Ya Seperti itu Kemudian kita lihat lagi Disini Crossover nya Ya Pasif crossover Two way Ini harus ditambahkan ya Beberapa Installer Beberapa customer Kadang-kadang juga suka nanya Ini Kok Speaker saya Saya beli Katanya baru Tapi kok saya beli Nggak ada Pasifnya Apakah pasifnya Beli lagi Atau pasifnya Bisa pakai Cari merk lain Sesungguhnya Itu nggak bisa Ini crossover Pasifnya Sudah include Gulungannya Juga kita bisa lihat Pakai kawat Warna merah Ini yang Kualitas bagus Yang seperti ini Ya guys Jadi Scanspeak ini Dijual dengan harga Di range harga 7 jutaan Ya nanti kita lihat lagi Yang di DIN Audio Bikinan Denmark juga Merak Denmark Edisi Anniversary 40 tahun DIN Audio Kita lihat Sama-sama Setelah ini Oke guys Inilah DIN Audio Tipe Esotan 236 Ya Edisi 40 tahun Anniversary Nah kita akan lihat Ini juga Tipe 2W Kenapa kok saya bahas Semua yang tipe 2W Simple Banyak customer Suka yang Simple Masuk semua Ke OEM Kita lihat ya Ini Buku manualnya Ada Watt yang dibutuhkan Amplifier yang dibutuhkan Kira-kira juga Hampir sama Ya Untuk keduanya Baik scanspeak Baik DIN Audio Kita lihat di Midbass nya Beda dengan Scanspeak tadi Yang Midbass nya cukup slim Ini Agak tebal Kita bisa lihat Kerangkanya cukup Kokoh Kastin Audio Sehingga Kalau masuk ke Yang kayak tadi Yang mobil Honda Freed Atau yang DIPL CR-V Civic Itu kadang-kadang Kita harus Bobok Tintunya Ini Midbass nya Cakep Keren Ada QR nya juga Bisa di scan Kemudian Ini twitter nya Twitter nya juga Agak gede Tidak seperti Tadi DIN Audio Scanspeak Bisa masuk ke OEM Fit Ini agak gede Gak susah Tapi kita bisa buat Fitting nya Oke guys Jadi dengan Penambahan Panel Twitter Kita bikin Panel nya di luar Fitting nya di luar Seperti itu Tidak di dalam Kalau OEM Fit Kan pasti di dalam Itu Kita bikin di luar Lebih Arah nya Angle nya Lebih pas Ke kita Hasil suara yang Dihasilkan Akan lebih mudah Memang secara Pengerjaan Lebih rumit Lebih ribet Tapi kalau Seperti ini Dengan kita bikin Panel Itu akan Suara Lebih bagus Ya Hasil Kualitas suara Yang dihasilkan Akan lebih bagus Terus di dalam Satu set ini Juga Tetap Dilengkapi dengan Passive Crossover Ya dari Dean Audio Juga udah Dilengkapi Passive Crossover Seperti ini Seperti halnya Tadi yang di Tipe Scanspeak Yang di merek Scanspeak Perbedaannya apa Antara Scanspeak Dan Dean Audio Ini di harga Sembilan jutaan Yang tadi Scanspeak Di harga Tujuh jutaan Bedanya apa Kalau Dean Audio Dari zaman dulu Terkenal Midbustnya itu Tebel Ya Vocalnya itu Tebel Meskipun ini Tipot away Midbustnya tebel Vocalnya tebel Ya Kalau yang Scanspeak Di triple Di nada tingginya Lebih halus Ya itu Masing-masing Punya karakter Masing-masing Tinggal Tergantung taste Dari Kalian Yang mana Yang kalian suka Keduanya Butuh Power yang Bertenaga Cukup besar Tapi Kalau mau simple Yang tadi Juga bisa dipakai Domination Kita Bener-bener Perlu Yang namanya DSP Processor Untuk menghasilkan Suara yang bagus Dari kedua Komponen Speaker ini Ya Gak bisa Kayak zaman dulu Mungkin kita Cuman head unit Pasang Kemudian kita Tuning Hanya dari EQ Yang apa yang ada Kemudian denger-dengerin Ya udah Mungkin Dari installer Dari Toko Seperti saya Mungkin ngomong Ke customer-nya Udah pak Ini udah selesai Tuningnya Udah selesai Pasang audionya Gak bisa seperti itu Kita harus Berikan hasil Yang lebih bagus Lebih maksimal Dengan Tuning dari DSP Processor Oke guys Kalau kalian Kepingin konsultasiin Sesuatu Tentang audio Mobil kalian Mungkin udah Pasang Kurang puas Kepingin upgrade Atau terjadi sesuatu Tentang instalasi Atau apapun Perangkat Audio mobil kalian Bisa contact Ke nomor Saya yang dibawa Konsultasi free Saya berikan Masukan Gak ngomong Semua harus diganti Kita ngobrol yang enaknya Oke Thank you guys Sampai bertemu di Motif Klien dari Garuda Jaya Salam Motif Oke guys Jangan lupa untuk Like Share Dan subscribe Jangan lupa Notifikasinya juga ya Di sini ya Oke Sampai jumpa